Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi waqafah Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yaumil wafa Amma ba'ad Qala rabbi shirahli sadari Wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Sadakallahul aliyul azim Kaum muslimin rahimahumullah Saat ini kita berada di pertengahan bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan yang penuh dengan inayah dan maafirah Bulan yang berlimpah keberkahan Yaitu bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan Mengajarkan kita Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Bulan Ramadan Mengajarkan kita Untuk lebih peduli kepada sesama manusia Lebih memperhatikan Lebih empati Kepada saudara kita Sesama muslim Kepedulian terhadap Kesama muslim ini Merupakan sebuah ajaran mulia Yang diajarkan dalam agama kita Di zaman modern ini Kepedulian kepada sesama Semakin terkikis Keegoisan Individualis Semakin menghiasi diri manusia Sebagian manusia Hatinya membeku Mengeras bagaikan batu Hingga tidak ada sedikitpun celah Untuk bisa memperhatikan keperluan saudaranya Padahal Agama kita yang mulia Telah mengajarkan satu konsep ahlak yang begitu mulia Yang seharusnya kita jalankan Yaitu konsep IFA Istar adalah mendahulukan kepentingan orang lain Istar adalah lebih mementingkan Keperluan orang lain dibandingkan keperluan dirinya sendiri Memang secara logika Ini sangat sulit dijalankan Karena pada hakikatnya Orang cenderung memenuhi kebutuhannya sendiri Lantas kalau ada sisanya Baru diberikan kepada orang lain Padahal ke dalam konsep IFA Justru yang diperdulikan adalah Bagaimana orang lain Bagaimana saudara sesama muslim Terpenuhi kebutuhannya Walaupun yang memberikan mungkin Dalam keadaan kesulitan Kau muslimin rahimakumullah Konsep IFA ini Telah dijalankan Sejak zaman salafus soleh Sejak zaman para sahabat Beberapa kisah Menggambarkan bagaimana mereka telah menerapkan IFA ini Meskipun mereka dalam keadaan kesusahan Contoh pertama yang terjadi Dalam perang yang Dalam perang itu Ada tiga orang sahabat Yang mati syahid Saat itu Ikrimah bin Abijah Dalam keadaan terluka Merasa haus Dan meminta minum kepada perawat Yang merawat pejuang muslim yang terluka Ketika perawat datang Membawakan minumnya Dan Ikrimah hendak Meminum air tersebut Dia melihat pandangan Suhail bin Amr kepadanya Lantas Ikrimah berkata kepada perawat Berikan air itu kepada Suhail bin Amr Karena dia lebih memerlukan Datanglah perawat kepada Suhail bin Amr Membawakan air Ketika Suhail bin Amr Hendak meminum air tersebut Ia melihat pandangan Al-Harith bin Hisham Ke arahnya Lantas Suhail pun berkata kepada perawat Berikan air itu Kepada Al-Harith bin Hisham Karena ia lebih memerlukannya Berjalanlah si perawat Ke arah Al-Harith bin Hisham Namun Qadarallah Sebelum perawat tersebut Sampai ke tempat Al-Harith bin Hisham Beliau telah syahid Begitupun dengan Ikrimah bin Abi Jahal Dan Suhail bin Amr Mereka ketiga mati dalam keadaan syahid Dan mati dalam keadaan ishar Mendahulukan kepentingan saudara muslim Kisah kedua Diceritakan Pada suatu malam Datang seorang laki-laki Kehadapan Rasulullah SAW Yang sedang duduk bersama sahabatnya Di dalam masjid Laki-laki tersebut berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku dalam keadaan lapar Apakah ada yang bisa aku makan Lalu Rasulullah bertanya Kepada istri-istrinya Apakah kalian mempunyai makanan Mereka menjawab Tidak ada ya Rasul Kecuali hanyalah air Lalu Rasulullah Berkata kepada para sahabat Yang sedang duduk di dalam masjid Wahai sahabat Adakah yang mau menjamu Laki-laki ini di rumahnya Lantas berdiri seorang sahabat Yang bernama Abu Tolha Dan berkata Wahai Rasulullah Aku siap Untuk menjadi tuan rumah Bagi laki-laki tersebut Dibawalah laki-laki tersebut Ke rumahnya Dan masuklah Abu Tolha Menemui istrinya Umu Seleng Dan berkata Wahai istriku Apakah engkau mempunyai makanan Jawab istrinya Tidak ada Wahai suamiku Kecuali makanan Untuk anak-anak Lalu kata suaminya Wahai istriku Tidurkanlah anak-anak Lantas Nyalakan lampu Hidankan makanan Nanti kalau tamu kita Sudah mulai makan Kamu bangun Untuk Membetulkan lampu Dan setelah itu Kita akan pura-pura Maka dilakukanlah Oleh istrinya Semua perintah Somi Ditiburkanlah anak-anaknya Disiapkanlah Makanan Dipersilahkan tamunya Untuk duduk Dan sebelum tamunya Mulai makan Istrinya bangun Istrinya bangun Purah-pura Hendak Membetulkan lampu Padahal justru Ia mematikan Lampunya Ketika lampu Mati Mereka mempersilahkan Tamunya Makan Dan Sepasang suami Istri ini Abu Toha Dan Umut Sulaim Berpura-pura Seakan-akan Juga sedang makan Menemani tamunya Sehingga Sang tamu Tidak tahu Bahwa Kedua Tuan rumahnya Sebenarnya Tidak makan Sama sekali Tamunya pulang Dalam keadaan Kenyang Dan sepasang Suami istri ini Tidur dalam keadaan Perut lapar Esok subuhnya Ketika Abu Toha Salat Berjamaah Di masjid Rasulullah Rasulullah Bercerita Kepada Abu Toha Wahai Abu Toha Semalam Rasulullah Semalam Allah Subhanahu wa ta'ala Tertawa Atau Merasa Ta'jub Dengan apa Yang telah Kalian Lakukan Dan turun Ayat Tentang kalian Dalam Surat Al-Hashar Ayat 7 A'udzubillah Minasyaitan Ar-rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-ladhina Tabawa udara Wal-imana Mian qablihim Yuhibbuna Man hajar Ilayhim Wala yajiduna Fii sudurhim Hajatam Mimma Utu Wayıqfiruna Ala Anfusihim Walaukana Bihim Khasasa Waman Yuka Shuh Nafsihi Faula'ika Humul Muflihun Dan Orang-orang Yang menempati Madinah Yaitu Orang-orang Ansar Dan telah Beriman Terlebih dahulu Mereka Mencintai Orang-orang Yang berhijrah Kepada mereka Dan mereka Tidak mempunyai Keinginan Apapun Terhadap Apa yang telah Mereka berikan Kepada orang Yang berhijrah Yaitu Orang Muhajirin Dan mereka Mendahulukan Kepentingan Orang Muhajirin Walaupun Mereka Dalam Keadaan Juga Memerlukan Maka Siapa Yang bisa Mengendalikan Kekikiran Dirinya Faula'ika Humul Muflihun Maka Mereka Adalah Orang-orang Yang mendapatkan Keuntungan Subhanallah Dua Kisah Ini Telah Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Seharusnya Kita Bersikap Kepada Sesama Umat Islam Ini Adalah Teladan Dari Generasi Terbaik Ini Adalah Panutan Dari Generasi Pilihan Yang Seharusnya Bisa Kita Teladani Dan Kita Tiru Di Masa Sekarang Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Mengikuti Teladan Dari Para Sahabat Ini Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nusir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik